Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan perubahan masal atau pengeditan masal pada video yang sudah di-upload ke channel Youtubenya. Nah, video ini saya buat untuk teman-teman yang ingin melakukan pengeditan pada videonya yang sudah di-upload. Itu bayangkan kalau teman-teman memiliki video lebih dari 50, kalau di-edit satu-satu itu akan sangat merepotkan. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pengeditan masal pada videonya. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja kita simak videonya. Seperti biasa teman-teman, kita login dulu ke Youtube Studio versi desktop. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan masuk pada bagian sini, klik pada bagian daftar video teman-teman, yang ini ya, maka dia akan menampilkan semua daftar video teman-teman. Kemudian untuk melakukan perubahan masal atau pengeditan masal, klik pada bagian kotak ini yang ada tulisan video dan ada kotak, nah klik seperti ini. Maka dia akan ter-checklist semua sebanyak 30 video ke bawah teman-teman ya. Kemudian pada bagian sini ada edit, tinggal teman-teman klik. Nah, di sini tinggal teman-teman tentukan bagian mana yang ingin di-edit. Ini saya contohkan semuanya kita ingin merubah pada bagian komentar, klik saja. Nah, pada bagian komentar, apakah teman-teman mau menonaktifkan atau mengaktifkan atau menahan, tinggal teman-teman pilih. Nanti semua video yang sudah ter-checklist ini akan berubah. Jangan lupa klik pembaharuan setelah teman-teman pilih. Nah, kemudian saya contohkan lagi seumpama mau melakukan perubahan pada bagian monetisasi. Nah, seumpama sebelumnya monetisasinya tidak aktif, mau diaktifkan, ya tinggal pilih aktifkan dan klik perbaharui pada bagian sini. Begitu juga untuk yang lainnya, teman-teman. Seumpamanya di sini saya contohkan deskripsi. Nah, seumpamanya deskripsi itu ada pilihannya. Sisipkan di awal, sisipkan di akhir, ganti semua, hapus. Kalau ganti semua kan tidak mungkin karena setiap video itu deskripsinya beda-beda, teman-teman, ya. Seumpama teman-teman lupa memasukkan link media sosial atau ada tambahan lain yang sifatnya massal, klik saja sisipkan di awal atau di akhir. Nah, seumpamanya di sini teman-teman mau masukkan link media sosial atau nomor HP atau sebagainya dan klik perbaharui, teman-teman. Maka secara otomatis pada bagian deskripsi video yang sudah ter-checklist ini akan ter-baharui semua, teman-teman, ya. Nah, perhatikan teman-teman, ini kan 30 video untuk dalam satu set ini. Nah, jika video teman-teman lebih dari 30, klik saja pada bagian sini dan lakukan hal yang sama seperti yang awal tadi. Klik checklist dan pilih edit. Nah, seperti itu teman-teman cara melakukan pengeditan massal pada video di channel Youtubenya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.